Halo guys, jumpa lagi dengan Halkit Oke. Oke, kali ini kita akan belajar chord D minor pada keyboard. Tapi sebelumnya guys, jangan lupa subscribe, like, share, atau komen untuk video-video Halkit Oke di bawah. Kita langsung aja guys, kali ini kita akan belajar chord D minor dan bentuk-bentuknya guys. Secara umum, pada keyboard ada tiga bentuk chord D minor. Untuk mencari chord D minor pada keyboard guys, kita perhatikan disini ada dua touch hitam. Maka, touch yang ada di sebelah kanan, touch hitam pertama guys, ini adalah nada D. D, kemudian kita tekan nada F, kemudian nada A. Maka, ini adalah namanya chord D minor guys. D minor bentuk pertama. Kemudian, gimana sih bentuk yang lain dari chord D minor ini? Nah, ini guys, yang paling kiri, kita ganti dengan touch D yang sebelah kanan ini guys. Maka, ini juga adalah chord D minor bentuk kedua, atau orang sering sebut D minor intensi pertama. Kemudian, jika yang ini guys, nada paling kiri, nada F, kita ganti dengan F di depannya guys. Maka, ini adalah chord D minor juga guys, bentuk ketiga, atau inversi kedua. Nah, ini guys. Jadi, ini chord D minor bentuk pertama, D minor bentuk kedua, atau inversi pertama. Kemudian, ini dia guys, bentuk ketiga, atau inversi kedua. Kemudian, untuk tangan kanan, sama guys. Ini ada hitam kedua, sebelah kanannya nada D, F, A. Ini dia guys, chord D minor bentuk pertama. D-nya kita ganti dengan di depan. Maka, ini adalah chord D minor bentuk kedua guys, atau inversi pertama. Kemudian, F-nya kita ganti, ini guys. Nah, ini adalah chord D minor bentuk ketiga, atau inversi kedua. Nah, untuk latihannya guys, teman-teman, kita bisa, itu lebih gampangnya, gunakan style guys. Pilih saja, sembarang style, tempo sedang saja, 70-an. Kita coba guys, untuk latihan chord ini. Boleh diikuti, teman-teman. Nah, ini dia guys. D minor bentuk pertama. Ini dia D minor bentuk kedua, atau inversi pertama. Ini dia, D minor bentuk ketiga, atau inversi kedua. Ini dia bentuk pertama. Demikian guys, bentuk-bentuk chord D minor, yang bisa kita pelajari. Nah, untuk aplikasi penggunaan chord D minor ini, untuk mengiringi lagu guys, teman-teman, bisa tonton video-video saya yang lain. Sehingga, lebih memahami untuk penggunaan chord D minor. Jadi, bentuk-bentuk ini, bermanfaat guys. Ketika kita mengiringi sebuah lagu dari, misalnya, nada dasar ke C. Ketika kita di C mau berpindah ke D minor, maka lebih dekatnya kita pakai D minor bentuk pertama. Tetapi, ketika kita menggunakan C, bentuk kedua guys. Maka, untuk berpindah ke D minor, lebih enaknya itu pakai D minor yang bentuk kedua, atau inversi pertama. Tapi, yang penting guys, jangan patah semangat. Tetap semangat, fokus, dan sabar dalam belajar keyboard. Karena itu sangat dibutuhkan guys. Khususnya untuk Anda yang baru belajar, sehingga tidak putus di tengah jalan belajarnya guys. Jadi, ini pembalikan chord ini, dapat Anda ulang-ulang, dari tempo yang lambat dulu guys. Santai saja. Kemudian, setelah mahir, bisa lebih cepat guys. Demikian guys, saya harap video ini bermanfaat. Dan, jangan lupa, subscribe, like, share, atau komen di bawah, untuk video-video kita selanjutnya. Sampai jumpa di video lainnya. Bye!